Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, waktu ini channel semuanya, dimanapun Anda berada Apa kabar kalian semuanya, semoga selalu sehat walafiat Dimudahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, amin ya rabbal alamin Semoga mendapat rejeki yang berkah dan barokah, amin ya rabbal alamin Oke teman-teman, sore ini menu ku mau bikin sup ya Bikin sup ini adanya cuma kentang sama wortel Karena aku punya banyak daun seledri sama daun bawang Jadi daripada mubajir, karena ya memang majikan ku jarang makan di rumah ya Nah, jadi ini aku buat sup, buat aku sendiri tentunya ya Jadi menu aku sendiri, bukan untuk majikan Karena kalau majikan juga belum tentu mau, gitu teman-teman Dan ini wortelnya itu udah beberapa hari aku beli Jambat sekarang belum dimasak Oke teman-teman, ini wortel yang sudah aku iris-iris dan kentang sudah aku iris-iris Mungkin nanti mau aku tambahin sayur, apa itu namanya? Sawi putih ya, lobak putih Sawi putih, ya sawi putih Gitu, nah ini aku sudah merebus air, airnya juga sudah mendidih Jadi aku masukkan aja dulu ini wortelnya Baru nanti nyusul bumbunya Dan bumbunya itu nanti gak mau aku goreng ya teman-teman Paling nanti aku ulekin merica, bawang putih gitu ya Bawang merah terus Aku cemplungin gitu aja, gak usah digoreng Ini aku mau kasih merica Karena gak punya merica bubuk ya teman-teman Aku kasih merica ini Merica Apa? Ya merica bulat Aku ulek sendiri Alhamdulillah kita punya ulekan ya Nah kasih bawang Saya orangnya suka bawang Jadi aku agak banyakin bawangnya Karena buat saya sendiri Bukan siapa-siapa Muntrat guys Sayang Sudah, gini aja Sudah, mandi deh Bentar lagi sudah matang guys Aku gak mau digoreng bumbunya Biar seger Gak bau minyak Nah ini cusupnya cuman Wortel sama Kentang guys Sayurnya seledri aja Jadi gak kasih sayur lain-lain Dan ini karena ada bawang pre ya Sisa Daripada Cuman di kolkas doang Akhirnya busuk Jadi aku ikut sertakan Nah Jadi ini memanfaat Memanfaatkan Sesuatu yang sudah ada Sayur yang Dekas Jadi cuman di cembung-cembung netop Jadi sayurnya cuman ini aja Seledri sama daun bawang Jadi ini disamping penyedap Bisa buat sayurnya juga Seledri Sama daun bawang Pembantu teladan ini Seirit mungkin Memanfaatkan Yang ada Sedikit garam Sedikit gula Sedikit aja Boleh dikasih penyedap ya Kalau teman-teman suka Karena ini aku sendiri Aku gak kasih Penyedap Gak aku kasih Apa Kaldu Cukup begini saja Ini karena udah matang ya guys Aku masukin sayurnya Oke teman-teman Aku mau Aku mau nyambal ini cabai satu Karena tadi kan Sudah ada sedikit merica Ya takut kepedesan Jadi ini aku cuman nyambal cabai doang Sama garam Cuma sama garam doang Teman-teman Aku gak kasih Apa-apa Sambangnya cuma Leng kan dilemper Halo Gak bad Sudah Ini aja jadi guys Habis cuman Aku sendiri sih Oke Sudah matang Teman-teman Sayup saya Sup saya sudah matang Jadi ini sayurnya itu Daun seletri tadi Sama daun bawang Kuahnya kurang Sambang guys Ini sambungnya Sambungnya guys Ini nasi saya Ini nasi tadi pagi nih teman-teman Jadi aku gak mau Ini teman-teman Sudah matang Tinggal kita Tinggal kita Tinggal kita Sambelnya cuman segini guys Oke teman-teman Sayurku sudah matang Ini lezat banget Tuh Warnanya juga menarik banget Tuh Sayur sepuk Enak banget Seger banget Jadi ini tanpa minyak Teman-teman Sersupnya cuman Warno sama Sentang Dan sayurnya cuman Daun si esri Sama daun bawang Teman-teman Jadi aku ini tadi Memanfaatkan Sayuran yang sudah ada Di kulkas Karena kalau Mbak sayang makan Gak ada orang makan Teman-teman Yang ini sambelnya Sambelnya cuman cabai satu Ini tadi teman-teman Gak berani petik Dan ini gak pakai apa-apa Cuman cabai Sama garam doang Ini juga gak pakai minyak Sambar minyak Sambar minyak Slep kerfis Tenan peker Jadi gak bau Gak bau minyak Oke teman-teman Aku makan dulu Oke ada baiknya Sebelum kita makan Kita berdoa dulu Agar makanan yang kita Konsumsi Yang masuk ke dalam Tubuh kita itu Menjadi berkah barokah Menjadikan tubuh kita sehat Oke Tak lupa untuk berdoa Bismillahirrahmanirrahim Allahumma'alaik Alhamdulillah Alhamdulillah Amin Amin Berkah berkah barokah Jadi ini teman-teman Aku Ini masih jam Berapa Ini masih jam 5 Jam 5 Hongkong Karena tadi saya juga Gak makan siang Jadi ini nanti Sudah plus Makan Malam ya Jadi nanti malam Sudah gak makan lagi Teman-teman Mungkin Kalau masih ada sisa sayur Nanti aku malam makan sayur doang Oke Teman-teman yuk kita makan Bareng-bareng Supnya segeru banget Bismillahirrahmanirrahim Ini wortelnya Ini yang menarik Warnanya merah meriah Warnanya merah merona Mantul ini guys Ya Terus Mantep Mantep Oke guys Bismillahirrahmanirrahim Sambalnya aku gak berani banyak Karena ini tadi Sudah aku bumbuin merica 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 Bulet itu ya Jadi Pedes banget itu mericanya Bismillahirrahim Bismillahirrahim Slop kerdas Dan aku juga itu gak ripet Sudah gak mau Lauk-lauk apa gitu ya Kalau sudah ada sayur yaudah beneran segar banget ini padahal udah masuk musim dingin tapi enak karena masih anggap mungkin ini kalau masih musim panas itu lebih segera udah enak banget jadi dianggung itu udah mulai dingin teman-teman 1 Desember kemarin tanggal 1 kemarin sudah mulai dingin tapi enak begitu dingin wuuh wuuh selamat menikmati selamat menikmati Allah lancarkan rezeki kalian semua Allah mudahkan segala kesulitannya atau urusannya amin jangan lupa selalu bagi yang baru menemukan jangan lupa untuk dukungannya dengan cara like komen dan subscribe terima kasih komen di bawah ya teman-teman masakanku tuh enak ini ala TKW Hong Kong seadanya oke terima kasih aku habisin dulu makananku sudah bersih guys habis tapi sambelnya walaupun cabai satu gak habis guys karena udah sedikit ada merica jadi udah ada agak pedes-pedesnya gitu cuman kalau gak ada sambel kan kayaknya kurang afdal ya habis guys bersih oke terima kasih untuk semuanya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh next video aku selanjutnya terima kasih sub indo by broth3rmax